Pemerintah bersama Rikan Pansus DPR sedang membahas revisi Undang-Undang Terorisme dan saya akan ajak Anda untuk melihat beberapa poin perubahan yang sedang dibahas. Kita lihat yang pertama adalah masa penahanan. Masa penahanan di sini menjadi 30 hari, yang sebelumnya adalah 7 hari, begitu sekarang. Kemudian rencangan Undang-Undang ini akan diperpanjang menjadi 30 hari agar polisi bisa menangkap orang yang terlibat dalam jaringan terorisme ini dengan indikator apabila memang terduga teroris ini berkumpul dan juga membahas aksi-aksi teror dan juga membicarakan aksi radikalisme. Kemudian selanjutnya, poin yang kedua adalah pencabutan paspor bagi warga negara Indonesia yang berpergian ke Suriah atau negara konflik. Bagi memang ada warga negara Indonesia yang kemudian pergi ke negara konflik bisa langsung dilakukan pencabutan paspor dan juga narapidana terorisme ini akan ditempatkan di sel-sel khusus. Kemudian selanjutnya, poin ketiga adalah penambahan kewenangan kepada BIN dan juga TNI untuk melakukan tindakan-tindakan preemptif terkait dengan terorisme. Penyidik ataupun penuntut umum ini diperbolehkan untuk mencegah dan juga menahan orang yang diduga teroris di suatu tempat selama 6 bulan. Dalam rangka penanggulangan terorisme. Ya ini dia poin-poin yang kemudian menjadi revisi Undang-Undang nomor 15 yang pada sidang kali ini akan dibahas oleh DPR.